Selamat menikmati. 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 fitur yang kedua kami dengan pergerakan kepala untuk kontrolnya. Kemudian fitur yang ketiga itu kita menggunakan human tracking, di mana human tracking ini kami tujukan untuk asisten atau guide, yang biasanya asisten itu kita perlu melakukan mendorong kursi roda tersebut untuk menuju ke suatu tempat dengan menggunakan fitur human tracking maka si asisten tersebut tidak perlu mendorong kursi rodanya hanya memanfaatkan fitur human tracking itu secara otomatis kursi roda akan mengikuti pergerakan dari asisten tersebut sehingga asisten bisa bebas bergerak sesuai dengan yang dia inginkan, misalnya untuk beraktifitas berbelanja, ataupun misalnya untuk hal yang lain kemudian ada lagi fitur yang keempat yaitu menggunakan fasilitas remote, jadi kendalinya dengan menggunakan remote yang dikendalikan dari handphone, sehingga si asisten tersebut bila menginginkan posisi tertentu kita bisa mengendalikan lewat handphone tersebut kemudian yang terakhir kita sediakan fitur manual jadi fitur manual itu adalah digunakan untuk kalau biasanya kalau yang konvensional yang terjual di pasaran itu adalah dengan joystick elektriknya itu joystick kalau kita kita manfaatkan LCD dengan layar sentuh yang kita posisikan ada posisi maju, kanan, kiri, dan mundur ke depan dengan alat ini akan diapakan sebuah harapannya sih kami sebenarnya sudah melakukan patent di beberapa fitur mulai dari human tracking, kemudian head movement, voice recognition cuman yang belum adalah patent dari seluruh integrasi sistem kami jadi mulai dari produk smart wheelchair yang terdiri atas kelima fitur itu tadi yang belum kita patentkan dan harapannya ke depannya kami bisa berkolaborasi dengan industri untuk melakukan produksi masal terhadap produk ini satu alat, bu, secara gelusur satu alat ini menghabiskan total biaya berapa, bu? yang jelas untuk satu alat kita tidak bisa mendeskripsikan berapa biayanya kemungkinan besar adalah lebih mahal dari elektrik wheelchair yang umum di pasaran kalau elektrik wheelchair itu kan kemungkinan sekitar 20 juta ke atas kemungkinan kita juga produknya sekitar segitu berapa kali lipat, bu, berbandingan harga yang di pasaran, bu? kita tidak bisa memastikan, karena untuk yang Intel Note-nya itu sendiri kita sekitar 9 juta prosesornya 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 berapa lalu? kalau penciptaan itu kita sekitar 5 sampai 6 bulan jadi kita mengintegrasikan dan lain sebagainya kita terdiri atas 7 tim tergabung dari dosen sama mahasiswa jadi ada 5 dosen dan 2 mahasiswa yang bergabung di Proviset Computer Vision selamat menikmati terima kasih terima kasih